Halo Assalamualaikum dan ketemu lagi di channel Adibaik nih guys Nih kita hari ini akan mereview RD Tourney Shimano TY300 ya gak Yang dimana ini ada RD yang OEM Atau KW dan yang ORI Cara membedakannya cukup mudah dan gampang Tapi harus jeli ya gak guys Terutama masalah harga itu sangat beda jauh Bedanya bisa 3 kali lipat guys Oke untuk melanjutkan reviewnya ini guys Kita sudah beli RD Tourney 300 TY nya yang KW ini guys Kita beli online shop ya guys Dan ini kita beli di toko resmi Dan jangan lupa subrek-subrek dulu guys Semoga info ini bermanfaat buat kalian Oke pertama kita buka yang Shimano Tourney RTT nya nih guys ya Janti 300 SPS Ini bungkusnya ini yang KW nih guys Yang kita beli online ini dan ini Yang ORI nih Tentunya aja udah beda nih Ada logo Shimano Kita buka dulu yuk Disini dapet bubble wrap dan Wah ini nih RD nya nih Ada sedikit lecet-lecet nih Mana ini bautnya Sekarang kita coba buka yang ORI ya guys Yang ORI nih guys Wah gak ada bubble wrap nya guys malahan guys Disini Hampir 100% kelihatannya sama ya guys Gak ada beda-bedanya ini Kita coba Lebih detailnya lagi guys Disini kartusnya ada Gukup panduan nih guys Ada barcode Barcode Oke guys kita lanjutkan Perbedaannya ini guys Disini yang ORI nih guys Dia tampilan warnanya Beda ya guys Yang ini lebih pekat hitam Dan ini agak kusam Nah ini kalau RDT Y300 Yang baru Ininya doff ya guys Ini yang mengkilat ini Kalau yang lama emang mengkilat Tapi sekarang yang baru doff ini Dan roda pulihnya Kalau diputer nih Gak ada getar-getarnya guys Beda sama yang KW nih R R Tuh Ada suaranya Tuh gak berhenti-berhenti guys Lama guys Yang ini Gak lonceng ya guys Enteng tapi gak lonceng ya Dan dari bentuk belakangnya Juga beda ini guys Kalau yang ORI ini Ini tulisan Shimano nya Kecil ya guys Kalau yang memiliki tas ini Gede Si gede gaban Untuk memperjelas sekali Nah disini juga Shimano tulisannya 67 speed nya Itu Gak terlalu jelas ya guys Maksudnya itu agak Nah kalau ini kan Jelas banget Rapi Dan dari bautnya juga beda guys Bahannya juga beda nih Bulatannya Ini kalau detail banget Kita bisa lihat Perbedaannya cukup mencolok ya guys Nah diatasnya sini nih Ini ditutup nih Ini gak ditutup guys Kita bersih tongol aja nih Nah ini juga beda tuh Yang lebih Pokoknya bahannya beda lah guys Harganya juga Bedanya 3 kali lipat guys Dan baut-bautnya juga beda ini guys Ini kayak baut biasa ini guys Oh ini emang khusus Shimano lah Dan bautnya ini agak mengkilat ini guys Kalau yang ORI guys Dan yang OEM nih Bautnya kayak baut biasa guys Nah Dan untuk Dalemannya sama sih guys Sambil sama sih Ada per-pernya juga Ini juga lebih halus Meneng Dia juga lebih halus Per-pernya Dan ini ada Sedikit Ada gemuknya nih guys Apa namanya Gemuknya nih hijau Yang ini Gak ada ini guys Kalau untuk shiftingnya sih Saya rasa enakan yang pakai yang ini ya guys Untuk di baut ininya guys Ini Nah mas Tapi gak ada Plastiknya kayak gini nih guys Kalau yang ORI tuh Disini ada Plastik ini guys Ring plastik ini guys Jadi dia gak bakal jatuh nih Kalau ini gak ada nih Nyopok-nyopok aja nih Beda lah guys Yang penting tuh Jadi kita Belinya Jangan menurut harga ya guys Tapi menurut kualitas Dan kuatitas Nanti kita akan coba Tutorialkan Gimana Bedanya Atau caranya Pasang RT yang ORI Sama Yang OM atau KW Nanti kita akan bikin video Buat Cara pasang RT, KW Dan ORI Jadi untuk teman-teman Ini cuma video Buat edukasi Kadang-kadang beli di bengkel Mahal banget Kita lihat barangnya dulu KW apa ORI Soalnya yang KW Hampir sama guys Hampir mirip Oke guys Gitu tadi Cara membedakan RD Shimano TY300 Dan Yang ORI Dan yang KW Semoga video ini Bermanfaat Dimana kita Membeli itu Harus memilih Memilih Sesuai budget Aja sih Yang KW Dan yang ORI Itu pasti lebih Nyaman Yang ORI Dan itu Lebih awet Dan nanti kita Akan coba Review-review lagi RD Atau Part-part Shimano Yang KW Juga banyak Berkeliaran Semoga kita Bisa memilih Yang ORI Terima kasih Buat semua Yang telah Men-support Video ini Dan channel Adibag Dan salam Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih.